Masih di Selamat Siang Indonesia, Direkturat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya gelar operasi patuh jaya selama 2 pekan ke depan. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah penindakan di kawasan Ganjil Genap. Dijadwalkan berlangsung selama 14 hari hingga Minggu 26 Juni 2022, operasi patuh jaya bakal menindak tegas, salah satunya pelanggaran aturan Ganjil Genap. Good People Sosialisasi sudah berlangsung selama sepekan. Pada Senin pagi ini tanggal 13 Juni, Ganjil Genap sudah diberlakukan kembali di 26 titik. Dan salah satunya dari pantauan kami di Ruas Harmoni yang merupakan salah satu dari 13 titik penambahan lainnya, masih terdapat pengendara yang menggunakan plat nomor tidak sesuai. Area penindakan pelanggaran kawasan Ganjil Genap di wilayah DKI Jakarta saat ini diperluas menjadi 25 titik. Ruas Harmoni merupakan salah satu dari 13 titik penambahan Ganjil Genap. Namun di lokasi ini tidak ada tilang di tempat oleh pihak kepolisian karena termasuk zona yang berlaku tilang elektronik. Sementara sejumlah titik seperti di Semanggi Atas masih berlangsung penilangan secara langsung oleh pihak kepolisian. Nah hari ini setelah kemarin kita melaksanakan sosialisasi, ada seribuan lebih yang sudah kita tegur. Nah hari ini mulai hari pertama penegakan hukum terhadap pelanggaran Ganjil Genap di kawasan Gage. Perluasan Ganjil Genap ini nantinya akan kembali dikaji ulang. Good People pada aturan Ganjil Genap kali ini masih sama dengan aturan sebelumnya yaitu berlaku pada hari Senin hingga hari Jumat dan juga tidak berlaku pada hari Sabtu dan juga Minggu serta pada hari Libur Nasional. Dan waktu dimulai juga masih sama di pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan juga pada sore hari pada pukul 4 sore hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Selain penindakan Ganjil Genap, Polda Metro Jaya hari ini kerahkan 3070 petugas gabungan dari TNI dan Polri guna mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.